Berapa cukupnya? Berapa? 30 juta. Itu namanya pemerasaan. Apa yang tanya? Penganiayaan, Pak. Itu korbannya. Dan saya ingin bawa dia ke rumah sakit. Siapa, Pak? Anaknya Pak Sapri. Kak. Pakat, siap! Pakat, Pakat! Pakat, Pakat! Pakat, Pakat, Pakat! Pakat, Pakat! Terima kasih. 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 Mayang uci kamu bersihkan ya boleh aku menemui timun mas aman dia sudah dewasa dengeran belum waktunya biar aku atur dulu pertemuan yang tepat sehingga semuanya bisa berjalan dengan mulus dan pangeran mesti ingat timun mas dan pangeran adalah berbeda jenis timun mas berasal dari bangsa manusia sedangkan pangeran sendiri dari bangsa jin jadi harus bagaimana paman begini pangeran kita harus atur dulu taktik yang rapi sehingga kita bisa bawa timun mas ke alam kita atas dasar sukarela bukan karena terpaksa ngerti baik banget Mbak 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 M Tapi kalau udah bosen, aku mau kalau dikasih, tes. Emang ini bareng? Tes, lah. Mas Indra, gimana kalau nanti malam kita makan sambil nonton bareng? Ya, mau ya? Saya nggak ada waktu. Saya menunjukkan skripsi. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti aku bantuin dulu skripsinya. Kalau capek, aku biji, Tina. Ya, oke, oke, oke. Tina! Bang Indra. Silahkan, Mbak. Maafin adik-adikku ya, Mas. Gimana sih? Udah lama kesini. Aku jadi kangen banget sama kamu. Udah lama ketemu. Ada acara ya? Iya. Bagus. Aku mau kok diajak kemana aja. Kita kan sehati. Apa yang kamu suka, aku juga harus suka. Maaf. Kedatangan saya kesini Untuk ketemu Timas. Tidak ada maksud ketemu sama aku. Pergi. Pergi dari sini. Mira, izinkan aku ketemu Timas dulu dong. Tidak ada Timas di sini. Pergi. Pergi sekarang juga. Tidak ada orang. Nah Indrawas, sudah ketemu Mira ya? Sudah, Bu Lain kali ajak A dan ibunya dong kemari Iya, kapan-kapan Mas, sini Kusen Kusen Kusen, mau ketemu sama Timas ya? Iya, Pak, ada Ada, Kusen Ada di belakang silang cuci Tapi, Kusen, pulang-pulang pulang dulu Nanti, Kusen, lewat gang samping Nanti saya bukakan pintunya Iya, Pak, terima kasih, Pak Pak Jo Iya, Non Ngomong apa, Pak Jo, sama Indrawas? Saya bilang, untung Kusen dapat memira Orang yang cakep Pinter Ya, cuman Cuman apa? Ya, cuman, rada pelit Dan kalau marah Seperti kesedahan Kenapa ngomong gitu? Habis, Kusen minta saya jujur Jadi, ya saya ngomong apa adanya Aduh, kamu juga, Kak Kamu tuh gak boleh begitu sama Pak Jo, Mira Karena kalau Pak Jo itu tidak ada Kita semua bisa repot Cepat kamu kembali ke tempat kerjamu Terima kasih buat k ceritakan Assalamualaikum Walaikumsalam Selamat siang Bu Selamat siang Timas Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Ayo Mau ngomong apa Wah, mbak Timas Bagaimana kalau kedua rontu aku Aku wajak kesini Untuk ngelamar kamu Jawablah Timas Jawab pertanyaanku Aku gak bisa jawab apa-apa Kamu tanya sama emak aja ya Kurang aja Timas akan menjadi penghalang kita, mbak Nampaknya begitu, mbak Peman Apa yang harus saya lakukan? Usir Dan biar Peman sendiri yang akan melakukannya Tiba, ular Tiba, ular Tiba, ular Ada apa sih, mbak? Loh, udah tau Katanya dia ngeliat ular Tapi aku gak ngeliat Sama, mbak juga ngeliat apa-apa kok Ya sudah, tuliskan ujinya Ada apa, Gus Hen? Hah? Tadi ada ular kobra, mbak Ular kobra? Di mana, di mana? Tadi, sudah Gus Hen, ada-ada saja Di mana? Oke enggak? Oke Ganti, mas Panggil mbak Mira tuh Oh, iya, nanti sebentar Udah cepetan Pakai cepetan segala Iya Aduh Secepet dikit gak sih Jalan cepet, cepet, cepet Kamu tuh udah berani-beraninya Menggoda selalu suami orang Tau Ampun 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 Nonayu, saya peringatkan Penyiksaannya ini bisa dilaporkan ke polisi Ampun Nonayu mau dimasukkan ke dalam penjara Hah? Apa kalian mau dimasukkan ke dalam penjara? Mau? Shhh Ampun 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 Pak Kiyai mau datang ke sini Ada yang bisa saya bantu Pak Kiyai? Keponaan saya tadi siang katanya melihat ular kobra di sini Katanya sih begitu Tapi Saya tidak melihat apa-apa Malam ini saya mau begadang di sini Siapa tahu ada petunjuk mengenai apa sebenarnya penampakan itu Silahkan Pak Kiyai, silahkan Saya akan temani Pak Kiyai Terima kasih Aku bertemu dengan siapa? Kala Reja Aku menangkap hawa rasa dari jin Ahmar Apakah kalian dari golongan itu? Iya Aku ingatkan pada kalian Ada jin dari golongan kalian yang mengganggu kami bangsa manusia sehingga ketakutan Dia menampakkan wujudnya dalam bentuk ular kobra Kami tidak menginginkan permusuhan Tapi jika kalian mengganggu kami Kami tidak akan mundur Dan tidak akan segan untuk membunuh kalian Apa ini sebuah tantangan? Terserah jika kau menganggap seperti itu Jangan ikut campur Kami sedang mencari jodoh putraku Yang ada di tengah bangsa Kalian bangsa jin Jodohnya juga dari bangsa jin Dalam tubuh timungas Tidak seluruhnya manusia Di dalam dirinya Termasuk unsur bangsa jin Saya yakin Kiyai yang arif Paham itu Dia dibesarkan dengan makanan manusia oleh Burondo Sino Dia lebih banyak unsur manusianya daripada unsur jinnya Tidak, Gek Timun Mas itu Adalah putri Kaladep Dia termasuk bangsa kamu Berarti kami tidak salah Kalau aku menjodohkannya dengan putraku Ini anakku Yang akan aku nikahkan dengan Timun Mas Timun Mas akan dilamar oleh bangsa manusia Aku akan melamarnya Baik Aku tidak akan melarang kau Untuk melamar siapapun Tapi jangan kau memaksa Timun Mas Untuk mau dengan putramu Berilah Timun Mas kebebasan untuk memilih Jika dia ingin kawin dengan bangsa manusia Biarkan dia kawin dengan bangsa manusia Tapi jika dia ingin kawin dengan bangsa jin Aku pun tidak akan berbuat apa-apa Tapi biarkan dia memilih atas kemauannya sendiri Kalau begitu Kita berlomba untuk mendapatkan Timun Mas Ya Dan jangan berlaku curang Maaf, Gusti Prabu Korang katanya Kiai Ismail itu adalah keturunan dari Kiai Ahmad Salih juga Dari istri bangsa manusia Maka dari itu Kita harus berhati-hati Dia itu sangat membahaya Prama Apapun yang terjadi Aku harus menikah dengan Timun Mas Sabar Sabaran aku Prama sedang memikirkannya Kaladenawa Aku tugaskan kau Untuk membuat Timun Mas kembali ke alam kita Dolor Gusti Maka turun di siwik sih Sekian bisa jauh Kita nyeberang aja Oh yaudah Mana sih kok Bawa motor gak hati-hati Mau gak apa-apa Gak apa-apa Yuk, yuk Ayo Terbang lagi Ibu gak apa-apa Enggak, gak apa-apa Itu orang atau pidadari Kenapa kita gak kenalan Lama itu cewek Waduh Iya, iya Ibu gak apa-apa Ibu gak apa-apa Apa kabar nanti Baik pak Kami sudah lama Terima kasih pak Oh ya, bapak mau ngomong sama Andri asli atau palsu Ya asli dong Kalau palsu sama saya Asli sama Andri Eh, ya Andri Ayo, iya, iya Mari, mari Iya pak Bapak banget sih minumannya Aku gak nyuruh kamu Kamu kerja di sini aja Gak boleh keluar Iya, non Bu Ija Cepet buatin minuman Bu Sinom Keluarin kuenya Cepet Iya, non Iya, non Andri Disini udaranya enak loh Nah Andri dingin Betul pak Betain Saya juga mau tinggal di sini Eh, bukan buat tamu Bagaimana anak Andri Betah kan tinggal di sini Kalau saya sih Betah pak Udaranya kan dingin Eh, papa gak nanya sama kamu Tapi sama mas Andri Kan sama aja Begitu lho Wah, ini bokongmu tuh Gedean Bersin dulu makanya Bokongnya Iya, iya, iya Gedean Bagaimana anak Andri Betah kan Maksud bapak Kalau anak Andri itu tinggal di sini Eh, mungkin pak Jangan mungkin dong mas Betah bener gak Ya ampun Mana bokongannya, mana Eh, maafnya nya Bo Ija sedang ke belakang Perutnya sedang mules-mules nyonya Dimas kan bisa Cepet mas kamu ajingbo keluar Maafnya Saya gak boleh keluar Siapa yang bilang Udah aku yang nyuruh Nyah Tapi saya takut dimarahin sama non Mira Kamu itu bawel banget sih Aku yang bayar Lu cepet lu keluar Iya, iya Nah cepet Pokoknya kalau anak Andri tinggal di sini Kemudian anak Andri Semuanya tak penuhi Bapak janji Percaya sama bapak Andri Bapak penuhi semuanya Iya, iya Saya betah pak Betah Siapa yang suruh kamu keluar Ayo Allah Mau ngapain? Bantai Ayo Mira, aku apa-apain sih Eh, jangan kecampur Ini urusanku dengan pembantuku Eh, iya Tapi kasihan dia Dia juga manusia Ayo Siapa yang suruh dia keluar Nggak tahu Kalau gitu Mudah-mudahan kurang ajar Dia ingin menggait Nah Andri Lihat nggak Waktu dia nyodorin air Matanya kelirik Nah Andri Dia bukan cuma kelirik Tapi matanya gini-gini Wah, kurang ajar Pantes Nah Andri itu Bengang-bongu kayak orang Pasti dia Kepelet dengan timas Alah Dia itu kan cuma babu Ya Pak Kita tidak boleh Membiarkan dia terus-terus Seperti ini Lama-lama anak gadis Kita jadi perawan tua Kalau setiap ada tamu yang datang Hasil sama anak kita Digait sama dia Kalau begitu Kita harus cari akal Ya Pak Mira, mira Dilepaskan Eh Jangan mentang-mentang Kamu jadi bajikan Kamu seenaknya menyiksa timas Dia itu bekerja Bukan mudahmu Yang seenaknya kamu siksa Dia itu manusia Manusia mirah Diam Mulai detik ini kamu sudah pecat Baik Dengan senang aja Kalau begitu sekarang juga Keluarkan gajiku Keluarkan gaji istriku Keluarkan gaji businom Dan keluarkan gaji timas Eh Pak Jo Cepat Semuanya satu tahun tiga bulan Eh Pak Jo Kamu waras atau sudah gila Kalau tidak Kami adukan ke kantor polisi Atas penyiksaan Dan penggelapan upah kerja Selama lima puluh bulan Iya Keluarkan Pak Jo Petani Tidak pernah main-main Kalian bertiga Dengarkan omongan Pak Jo Kalian sudah berdosa Sama timas Ingat Setiap dosa Ada akibatnya Kalian akan merasakan Akibat yang setimpal Atas pelakuan kalian Jamkan itu Jangan banyak pidato deh Pak Jo Sekarang juga kemas di barang kamu Dan pergi dari sini Timas Bu Ayo kita pulang Mas Apa sih yang gue Lo tuh manusia apa setan Tiga-teganya lo nih Seorang kayak begitu Pergi Pergi dari sini Oke Gue juga gak bakalan mau lama-lama Aku gak terima Dihina seperti ini Kalau lo gak terima Lebih baik lo sekarang Telepon polisi Bilang lo dihina Lo gak terima Ayo Lapor Kak Kenapa Kalau lo gak mau Gue ajak Halo siang Captain Mampus Tolong datang ke jalan Anggrek 2 Nomor 58A Sakit Kembali hati Anggrek 2 Kita tinggalkan tempat ini Ibu Kami jadi mendepotkan Ibu Tidak Busina Kita memang harus kompak Untuk menghadapi kejahatan Ini lesi Satu-satu Pasap nih Tambahin lagi Ibu Sinom 20 juta Untuk mengobati anaknya Oke Pak Jo Ayo Tambahin Atau kamu mau Wajah ketiga anakmu Aku rusak Ayo Mas mau Jangan Pak Jo Jangan dipersoalkan lagi Kalau gitu Tambahin uang aku minta Dia harus berobat Atau mungkin Tak akan melakukan operasi Untuk memulihkan wajahnya Atau Aku laporkan kamu Jangan Pak Jo Saya berjanji Akan membayar 20 juta Ayo Ayo Kejahatan harus ditindak Dengan tegas Pak Oke baik Saya tunggu Pak 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 Biaya untuk operasi Kelas timas itu Mahal harganya Pak 20 juta itu tidak cukup Berapa cukupnya berapa 30 juta Ini pemerasan mamanya Ya terserah Bapak Kalau Bapak tidak ingin Berurusan dengan kepolisian Kepengadilan Dan lalu di penjara Kecuali kalau Bapak ingin berdamai Pak Kalau gitu saya permisi Pak Saya tidak bisa berlama-lama lagi menunggu Biar polisi aja yang menyelesaikan semuanya Selamat siang Pak Hei Aku akan bayar 30 juta itu Tapi dengan satu syarat Apa syarat? Aku orang terhormat Aku tidak mau ada hubungan dengan polisi Oke Kalau gitu sekarang ambil Saya gak mau cek Pak Cash Terima kasih Pak Terima kasih Ada apa lagi Pak? Ada apa Ada apa Gara-gara Mama aku kehilangan uang puluhan juta Tahu Kehilangan uang bagaimana? Mama mau Kalau aku di penjara ya Senang ya Ma Gara-gara Timas keluar Ajar kita jadi berapa kan? Benar Ma Timas itu penurut Ma Pasti ada yang menyuruh dia keluar Sehingga semuanya dikacau begini Pasti Karena gak mungkin dia keluar menghidangkan minuman Terus kira-kira siapa yang menyuruhnya Ma Siapa lagi kalau bukan ibunya sendiri? Ibunya itu memang culas kok Dia pengen sekali punya menantu Anaknya Bupati Karena dia yakin Kalau si Adri itu akan sangat jatuh hati Kalau melihat kecantikannya si Timas itu Ini kekurangannya 10 juta Ambil Kasih Bu Sinom Nih ambil Makasih Pak Apa yang tanya? Penganiayaan Pak Itu korbannya Dan saya ingin bawa dia ke rumah sakit Siapa pelakunya? Anaknya Pak Sapri Mira, Gita, dan Dina Kak Mbak Pak Ganda, siap Pak Gimana? Pak Gimana? Pak Gimana? Kamu masih berminat mempersunting Timun Mas jadi istri kamu? Ayah Pak Gimana? Tensikonya besar Kamu mesti bersaing dengan orang-orang kuat Baik yang kelihatan Maupun yang tidak Maksud paman dari alam lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Giyai Gosen Bagaimana kabar Timas Timas tidak bekerja di rumah Pak Sakri lagi Pak Giyai Mereka tinggal di rumah saya Timas sedang sakit Pak Giyai Sakit Sakit apa Pak Jo Dia dianyaya sama Mira Tina sama Kina Tapi gara-gara apa Biasa Gusen Cemburu Ada seorang anak bupati Yang naksir sama Timas Andri Betul Dan Andri lah yang membawa Timas ke rumah sakit Dan semua biaya pengobatan Andri yang urus Berarti Dia sayanganku Seharusnya Timas dibawa ke rumah sakit Bu Di sana dia ada yang merawatnya Iya Di rumah juga gak apa-apa Kan ada ibu yang merawat Pasti ibu merasa terbebani dengan biayanya kan Ya ibu mau samikirin itu Ya itu semua nanti biaya saya yang menanggungnya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu lagi, kamu lagi Mentam-mentanak bupati Mau merayu Timas Apapun yang terjadi Aku harus menyebabkan Timas Terima kasih Silahkan 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 Emosi tidak akan bisa menyelesaikan masalah Dua anak muda itu bisa kita pakai Untuk memasukkan Timu Emas ke alam kita Bagaimana caranya Pak Pak? Baiklah Mari kita atur siasat Ayo Terus saya menghatiakan dua rumah untuk ibu dan Timas Ya ibu tinggal pilih Yang mana ibu suka Saya sih yang mana saja Pak? Satu di kota besar Dan bagus Dan di tengah keramean Dan yang satunya lagi Di pinggir kampung Kecil dan agak terpencil Saya pilih yang kecil saja Dan di desain terpencil Kok ibu milih yang kecil? Iya Saya Mau yang kecil saja Asalkan Saya bisa membeli Seharga 30 juta Oh tidak usah beli Gus Hen menghadiahkan untuk ibu dan Timas Tidak usah Pak Saya tidak mau berhutang budi tanpa upaya Terima kasih Sudah tidur? Bisa ditinggalkan? Ibu Apa saya bisa menunggu Timas di sini? Tidak Maaf Saya rasa itu tidak perlu Nanti saya takut ada fitnah dari tetangga Gus Henrik bisa tinggalkan? Hei Ada apa? Oh iya Yop Bi Ki Ismail sama Endrowan kemana? Mungkin sedang jalan-jalan di luar Cari angin Yaudah kalau gitu saya pamit pulang Mungkin besok saya ke sini lagi Baik Gus Andri hati-hati di jalanan Cop Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa. Kenapa? Kaget. Kamu siapa? Aku adalah orang yang selalu mengagumimu. Pergi! Aku nggak mau deket-deket sama orang yang nggak aku kenal. Perkenalkan. Namaku... Pergi! Tarang! 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 Jangan ganggu gadis yang tidak berdaya. Kejangan. Tarang! Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gimana wajah saya Alhamdulillah sayang Wajah kamu sekarang jadi licin Mana sekarang kamu bertambah cantik Alhamdulillah Mas Ah, iya sayang Mas Hintra, makasih ya Sekarang aku udah ada di alam atas Iya Jangan Demi Tuhan jangan Kita bicarakan saja ini di rumah Sungguh Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kini Salamu alaikum Buong-buong-buong-buong Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ada rasa getar cinta Dalam hati Sampai jumpa di video selanjutnya Ada rasa getar cinta Dalam hati sanubari Telah kucoba untuk menahan Makin lama, makin dalam Lama-lama aku suka padamu Semakin ku dekat, semakin ku sayang Lama-lama aku suka padamu Semakin ku dekat, semakin ku sayang Lama-lama aku suka padamu Tumben, berdua datang kemari Sepertinya ada orang yang sangat penting Benar mas, kami mau minta pendapat sama mas Ismail Minta pendapat apa? Saya merasa dihianati oleh Kiai Ismail mas Astagfirullahaladzim Sesama ulama tidak boleh punya perasaan seperti itu Tapi kami saling membela Tidak ada anak masing-masing Maksudnya membela anak apa? Ya, dia membela keponakannya Begitupun dengan saya Uang anak saya sudah habis banyak untuk mengobati calon istrinya Tapi Bisa ceritakan kejadiannya dari awal? Alam jin adalah alam bawah Sedangkan alam manusia disebut alam atas Kamu mau hidup di alam mana Timu Mas? Saya mau hidup di alam atas Pak Cik Ayo Bu Saya mau hidup di alam atas Pak Cik Jangan Demi Allah, jangan Kami hendak meminta Haji Ismail Agar tidak mencampuri urusan anak muda Antara kamu dengan Hendrawan Hei, kamu diam di sini Jangan ikut masuk Dan jangan menampakkan diri sama sekali Baik Pak Dan kamu jangan turun Apapun yang terjadi di dalam nanti Memang di dalam mau terjadi apa? Kita tuh mau islah bukanya Mau berantem Eh, apa aja bisa terjadi Mas? Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Saya merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Kiai-Kiai Ali Ayo, selain masuk Kami ingin membicarakan tentang Timun Mas Hendrawan dan Nak Andri Kiai pasti mafum Saya mafum sekali Tapi sebelum kita membicarakan Timun Mas Apa Kiai paham siapa sebenarnya Timun Mas itu? Tidak Siapa dia? Silahkan duduk Salah satu wasiat dari kakek moyang kami adalah Agar ada keturunannya dari bangsa manusia Yang bisa menikah dengan bangsa jin Itulah sebabnya mengapa saya berusaha menjodohkan Agar Hendrawan bisa menikah dengan Timun Mas Demi memenuhi wasiat dari kakek moyang kami itu Masya Allah Saya tidak menyangka Saya mohon pengertian dari para Kiai Itulah sebabnya mengapa saya berusaha menjodohkan Timun Mas Agar bisa menikah dengan ponakan saya Saya paham Kiai Saya bantu usaha Kiai Maju terus Demi terlaksananya wasiat Jodohkan Hendrawan dengan Timun Mas Betul Timun Mas lebih cocok dengan Hendrawan Daripada dengan yang lain Berilah pengertian kepada keponakanmu dikaji Supaya anak Hendry Mencari wanita lain saja Ya Biar saya yang atur Insya Allah Semuanya akan beres Terima kasih Terima kasih Ya sama-sama Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Tuhan, Tuhan. 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 Masa enrawan? Masa enrawan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ma? Okei, masa enrawan? Masa enrawan? Selamat ya. Semoga kalian berdua bahagia. Semoga kalian berdua bahagia. Semoga kalian berdua bahagia. Terima kasih telah menonton!